Acaranya akan saya buka. Selamat datang. Saya ucapkan kepada para peserta di acara kuliah tamu Teknik Industri UTS. Kali ini kita akan membuka acaranya dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya akan dibacakan doa oleh saudara Hafiz Abu Ridho. Kepada Hafiz Abu Ridho saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah baiknya sebelum kita mulai acara ini, Marilah kita berdoa sesuai keikinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Hafiz Abu Ridho yang sudah menyampaikan doa. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari moderator kali ini. Moderator kali ini adalah salah satu dosen dari Teknik Industri UTS. Beliau bernama Ibu Nurul Hudaningsi. Pengalaman kerjanya yaitu sebagai sekretaris universitas di Universitas Teknologi Sumbawa. Kemudian, sebagai vice rector of academic di Universitas Teknologi Sumbawa. Lalu, head of industrial engineering department. Selanjutnya, lecture industrial engineering department. Kemudian, pengalaman pendidikannya ada yaitu menempuh program bestseller di Institut Teknologi 10 November di program studi teknik industri. Lalu, melanjutkan jenjang magisternya di Institut Teknologi 10 November dengan program studi yang sama yaitu teknik industri. Kemudian, research interest-nya itu ada ergonomic, produk desain, workload and measurement. Selanjutnya, ada industrial engineering dan work system design. Nah, kemudian, ada beberapa achievement yang pernah diraih, yaitu ada research grant from Kemen Ristek Dikti tahun 2018, dan selanjutnya intellectual property rights tahun 2020. Kemudian, pengalaman organisasinya ada sebagai perhimpunan ergonomi Indonesia tahun 2019 sampai sekarang, dan ikatan alumni UTS-ITS tahun 2020, BEM-ITS 2010, dan BEM-Fakultas Teknik 2009. Itu adalah TV dari moderator kita kali ini secara singkatnya. Kemudian, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung menyerahkan acara kepada Ibu moderator, kepada Ibu Nurul Huda Ningsi tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan saya untuk menjadi moderator pada pagi hari ini, pada kuliah umum pagi hari ini. dan selamat pagi kepada seluruh pemateri Prof. Bambang, Pak Iksan, dan juga pastinya seluruh peserta kuliah umum teknik industri pagi hari ini dengan tema ergonomi kognitif dan pentingnya dalam revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Sebelum kita masuk ke lebih jauh, sebelumnya kami sampaikan terima kasih dari teknik industri kepada para pemateri, terutama kepada Prof. Bambang yang berkenan untuk hadir di antara kita pada pagi hari ini. terlalu jauh, kita bisa mencari ilmu, kita masih bisa saling berbagi, dan mendengarkan materi dari beliau tentang perkembangan keilmuan ergonomi kognitif. Baik, dan selanjutnya akan saya bahasakan CV dari pemateri satu dan pemateri kedua. Jadi pemateri satu kita nanti ada Prof. Bambang. Prof. Bambang atau nama lengkap dan gelar beliau adalah Prof. Dr. Insinyur Bambang Soehardi, Sarjana Teknik, STMT, IPM ASEAN, ING. Beliau adalah dosen di jurusan teknik industri, Universitas 11 Maret. Beliau memiliki tiga orang putra, tiga orang anak, dan satu istri, Dr. Ervina Rahmihawa. Dan jenjang pendidikan beliau S1 di Universitas Pasundan, teknik industri Pasundan, S2 di teknik industri ITS, S3-nya di ilmu lingkungan, Universitas Gajah Mada, dan profesi mengambil di UNS, Universitas 11 Maret. Riwayat pengalaman kerja beliau tahun 2000 sampai sekarang sebagai dosen di Universitas 11 Maret. Sedangkan penelitian dan pengabdian yang beliau laksanakan sampai saat ini terlibat pada 12 proyek penelitian dan 10 proyek pengabdian kepada masyarakat. Luar biasa sekali. Di mana luaran penelitian dan pengabdian masyarakat beliau diantaranya adalah menghasilkan 32 artikel ilmiah terindeks COPUS dengan H-indeks sebesar 4. Masya Allah. Yang kedua adalah menulis buku dan chapter book sebanyak 7 buah. Dan yang terakhir adalah menghasilkan 2 hak kekayaan intelektual atau HKI. Keanggotaan Organisasi Program Studi dan Profesi Keilmuan Teknik Industri yang pertama adalah anggota, beliau sebagai anggota pada Perhimpunan Erkonomi Indonesia. Terus beliau adalah anggota pada Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia atau PKTI-PII. Dan yang ketiga beliau adalah sebagai anggota pada Masyarakat Standarisasi Indonesia atau MASTAN. Selamat pagi Prof. Bambang. Selamat hadir. diantara kami. Selamat pagi Bu. Salam kenal Prof. Baik, saya lanjutkan dengan pembacaan CV dari pemateri kedua kita, yaitu sekaligus Kaprodi Teknik Industri UTS, Kaprodi kita semuanya, teman-teman. Beliau nama lengkapnya adalah Pak Iksana Diasa, STMT. Beliau lahir di Jakarta tahun 1994 dan saat ini beralamatkan di Bukit Permai, Sumbawa. beliau mengenyam pendidikan SD di Jakarta, SD SMP di Jakarta, SD SMP SMA di Jakarta, terus S1 di Teknik Industri Universitas 11 Maret, dan dilanjutkan dengan S2 di Teknik dan Manajemen Industri Institut Teknologi Bandung. Selain pendidikan, beliau juga memiliki pengalaman organisasi yang cukup banyak. Beliau adalah Ketua Radio Teknik Industri UNS, terus selanjutnya adalah Staff Minat Bakat Kimpunan Mahasiswa Teknik Industri UNS, anggota Senet UTS, terus anggota Tim Ahli Motor Listrik Ngeboots UTS, dan yang terakhir adalah beliau salah satu anggota dari Pengurus Asosiasi Badan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Teknik Industri Indonesia, atau BKSTI. Beliau berada di bidang kerjasama antarperkuruan tinggi. Untuk pengalaman kerja, Pak Iksan memiliki beberapa pengalaman kerja, diantaranya adalah semasa beliau menjadi mahasiswa di UNS, beliau adalah asisten laboratorium perencanaan dan perancangan produk, terus dilanjutkan beliau juga memiliki pengalaman kerja sebagai dosan teknik industri UTS, dan pada tahun 2020, tahun kemarin, beliau diberikan amanah oleh rektor sebagai ketua program studi teknik industri UTS. Dan saat ini beliau juga menjadi asesor media sertifikasi internal untuk desain produk di Universitas Teknologi Sumbawa. Selamat pagi Pak Iksan, terima kasih atas kehadirannya. Senang berjumpa kembali di Sumbawa. Baik, itu adalah perkenalan dari kedua pemateri kita, yang insya Allah akan menyampaikan materi tentang ergonomi kognitif kepada kita semua. Jadi dipersilahkan kepada, untuk urutannya sendiri nanti pemateri satu, Prof. Bambang, dipersilahkan untuk menyampaikan materi, terus dilanjutkan oleh Pak Iksan, dan kita lanjutkan dengan tanya-jawab. Mungkin saya dulu, Bu. Oh, Pak Iksan dulu. Tanya saya dulu. Oke, baik. Berarti dibalik Pak Iksan ya. Ya. Pak Iksan sebagai pemateri satu, untuk menyampaikan materinya, dilanjutkan oleh Prof. Bambang, dilanjutkan dengan seskitanya jawab oleh seluruh peserta. Jadi peserta boleh mencatat pertanyaan-pertanyaannya, supaya tidak lupa nanti, karena sesi tanya-jawab ada di akhir. Seperti itu, pengantar dari saya, selanjutnya kepada Pak Iksan, dibersilahkan 30 menit, Pak, untuk penyampaian materi. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kenalkan nama saya tidak biasa, saya akan menjelaskan tentang apa itu ergonomi, dan lebih spesifiknya adalah apa itu ergonomi dokunitif. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Start screen-nya terlihat. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Jadi, pertama dari ergonomi dulu ya. Apa itu sebenarnya ergonomi? Mungkin beberapa dari Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah kenal apa itu ergonomi. Jadi, saya akan biaskan kembali apa itu ergonomi. Jadi, ergonomi itu terdiri dari dua kata, yaitu ergon dan nomos. Yang berarti ergon artinya adalah kerja. Dan nomos berarti, jadi secara dari kata, itu berarti aturan kerjaan. Namun, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam hubungannya dengan pekerjaan, dengan segala aspek dan ruang lingkupnya. Jadi, yang dibahas oleh ergonomi adalah bagaimana manusia itu bekerja. Apa sih ergonomi itu? Jadi, ergonomi itu memberikan kuat atau informasi karena dimanfaatkan untuk merancang suatu sistem. Jadi, dapat sebagai riset gambar disini, kita lihat bahwa manusia itu bekerja dalam suatu pekerjaan. Nah, disini kan ada pekerjaan. lain-lain, ada yang mengatur kendaraan, ada yang bagian operator disini, bagian pekerjaan lain. Nah, bagaimana ergonomi itu adalah bagaimana kita merancang suatu, kan manusia itu memiliki keterbatasan, jadi otomatis bagaimana kita merancang suatu sistem kerja. Nah, ergonomi adalah ilmu yang membahas tentang kemampuan dan keterbatasan manusia yang digunakan untuk evaluasi dan perancangan alat atau lingkungan atau organisasi yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Nah, kita sendiri kan sebagai manusia memiliki keterbatasan, seperti contoh, kita nggak bisa melihat yang namanya, kita ngelihat ke kiri, terus juga kita harus melihat ke kanan, atau misalkan kita harus melihat ke atas atau ke depan. Atau misalkan, sebagai contoh, kita bekerja itu, ada tiga monitor, nah kita itu nggak bisa yang namanya melihat tiga monitor tersebut bersamaan, atau misalkan yang bekerja yang pernah melihat security atau misalkan pengawas CCTV. Nah, CCTV-nya itu kan banyak, ada beberapa CCTV. Nah, kita kan nggak bisa melihat yang namanya CCTV semua-semua sisi, misalkan ada 20 CCTV, dan itu kita harus melihat semua. Nah, itu kita tidak bisa. Makanya, ergonomi adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana sih keterbatasan kita itu untuk terhadap pekerjaan itu. Jadi, kemampuan dari keterbatasan manusia, supaya kita juga efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Nah, faktor manusia dalam ergonomi. Jadi, faktor manusia adalah human-centered design. Nah, dalam pekerjaan kita sehari-hari, itu kita tidak bisa terlokasi yang namanya manusia. Seperti contoh, misal sistem yang sudah otomatis seperti itu. Nah, tetap harus ada manusia yang mengendalikan. Atau misalkan mungkin yang Bapak-Ibu dengar, yang Bapak-Ibu sekarang yang terkembangkan teknologi, kayak ada mobil tanpa awak, misalkan seperti itu. Walaupun mobil tersebut tanpa awak, tapi tetap harus ada manusia yang mengendalikannya. Jadi, walaupun melihat mobil itu bisa jalan sendiri kemana, tapi tetap harus ada manusia yang mengontrolnya. Jadi, mengontrol itu dalam artian, dia harus melihat, oh, dia sistemnya berjalan dengan baik apa tidak. Apakah sesuai apa tidak. Jadi, kalau misalkan tiba-tiba sistemnya error, atau bagaimana, tetap manusia itu harus mengendalnya itu. Full melepas ke sistem. Jadi, tetap ada manusia atau human center tersebut. Ergonomi dan ketiga. Jadi, ergonomi dan ketiga merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Nah, keduanya itu mengarah kepada tujuan yang sama, yakni peningkatan kualitas kehidupan kerja, atau quality of working. Jadi, yang tadi kita bahas sebelumnya, jadi, esnya itu efektif, aman, nyaman, sehat, dan nyaman. Itu salah satu faktor daripada kesehatan, keselamatan kerja. Dari kesehatan, keselamatan kerja adalah supaya pekerja itu adalah aman, sehat, dan tetap nyaman dalam bekerja. Jadi, masuk ke dalam bidang ergonomi itu sendiri. Jadi, kategori itu tidak terlepas dari yang namanya ergonomi. Oh, misal kegiatan mengangkat. Kan kalau di ergonomi mungkin ada pengangkatan yang benar, gitu. Apakah posisi pengangkatannya itu sesuai dengan anjuran, seperti itu. Apakah berbahaya? Bisa dilihat kayak di gambar di atas. Bagaimana sih mengangkat yang benar? Yang mengangkat yang benar adalah menjaga supaya beban itu dekat dengan tubuh, jadi dekat dengan inti tubuh. Jadi, diusahakan menempel dengan inti tubuh. Inti tubuh, misalkan ada di bidang-bidang. Atau di perut. Seperti itu. Terus juga, bisa dilihat juga posisi yang baiknya gimana. Terus juga kalau misalkan posisi yang tidak baik, gimana? Misalkan yang di bawahnya itu yang kedua. Jadi, jangan diputar badan. Jadi, ketika kita memutar badan, itu pinggang kita itu menerima beban. Jadi, ada putaran. Terus juga menyebabkan bahaya. Bisa menyebabkan yang namanya cedera muskul skata. Seperti itu. Jadi, ini juga kayak, bisa juga pengangkatan yang benar seperti apa. Bisa dilihat. Kalau misalkan dari jongkok ke bangun itu, apa yang menyebabkan lubek pen? Atau cedera tulang belakang. Seperti itu. Bisa dilihat di gambar yang di bawah ini. Seperti itu. Nah, bidang kajian ergonomi itu apa? Jadi, bidang kajian ergonomi adalah ada empat. Itu ergonomi fisik. Nah, ergonomi kognitif yang akan kita bahas ini. Terus ergonomi lingkungan dan ergonomi makro. Nah, ergonomi fisik itu apa? Jadi, ergonomi fisik itu terdiri dari anatomi tubuh manusia, fisiologi kerja, biopantropometri, dan biomekanika. Nah, di sini bidang daripada... Jadi, anatomi tubuh manusia itu kita membahas tentang struktur tubuh manusia. Jadi, fisiologi kerja berhubungan sama bagaimana pekerjaan fisik daripada seorang manusia. Terus, antropometri berhubungan sama bagaimana dimensi tubuh manusia. Terus, biomekanika bagaimana itu bekerja terhadap sendisinya, terhadap gaya-gaya yang bekerja. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di ergonomi fisik, mungkin dari sebagian kita sering menggunakan ergonomi fisik dalam kegiatan sehari-hari atau dalam... Kalau misalkan penelitian, mungkin sering dilakukan penelitian berhubungan sama ergonomi fisik, kayak mengukur beban kerja, mengukur sudut postur kerja, posisi kerja, seperti itu. Jadi, itu yang berhubungan dengan fisik kita. Jadi, kayak misalkan postur pengangkatan, atau misalkan bagaimana biomekanikanya bekerja terhadap pengangkatan itu. Jadi, ketika pengangkatan berulang-ulang, kan kalau misalkan di pabrik itu, umumnya kayak karyawan memasukkan atau mengangkat-mengangkat, kayak di contoh, di Alphamart atau Indomart, dia kan mengangkat bolak-balik dari turun, dari bawah kotak trolinya itu, ke masukin kerak, seperti itu. Dia kan bolak-balik, mengangkat, taruh, mengangkat, taruh, mengangkat, juga bisa menyebabkan cedera muskulaskal atau cedera, bisa juga lobeknya juga cedera. Nah, itu bagaimana sih posisi pengangkatannya, jumlah pengangkatannya, posisi pengangkatannya, dan lain sebagainya. Itulah bidang daripada bahasan ergonomi fisik. Nah, selanjutnya, yang inti dari kita adalah ergonomi kognitif. Jadi, apa itu di ergonomi kognitif itu? Yang dibahas adalah beban kerja manusia. Ada juga human computer interaction, psikologi, dan human information processing, atau persepsi, dan walking memory. Jadi, mungkin beberapa dari kita enggak menyadari kenapa ergonomi kognitif itu diperlukan seperti itu. Nah, di ergonomi kognitif ini, itu sebenarnya aspek penting. Karena apa? Karena berhubungan sama dengan stres. Jadi, stres itu kan sesuatu yang tidak bisa di... Apa ya, misalnya, stres itu ada dua juga. Ada stres dalam kondisi fisik sama kondisi mental. Jadi, kalau kondisi fisik tadi berhubungan sama fisik tadi, jadi, kayak kekuatan otot kita. Jadi, ketika stres kan otot kita sudah tidak mampu untuk mengangkat. Jadi, misalkan pas mengangkat beban, dia stres tidak bisa mengangkat lagi atau misalkan terjadi cedera atau memar, sedangkan kalau di mental bagaimana? Yang di mental yang ini, yang abstrak, yang sulit untuk diukur. Makanya di sini menjadi aspek penting untuk sekarang ini. Kayak contoh, kognitif misalkan atensi persepsi sama walking memory. Nah, yang sekarang sedang dilakukan adalah seperti contoh sekarang ini adalah pembelajaran daring atau misalkan kuliah daring. Nah, di kuliah daring ini kan bagaimana sih aspek kognitif itu bekerja. Kayak contoh, seorang jadi banyak tugas yang harus diberikan atau misalkan pemahamannya jadi ketika dia tidak bertemu dengan orang lain, tidak terjadi interaksi secara langsung, otomatis berbeda dengan ketika, jadi ketika bertemu langsung dengan ketika via internet seperti ini kan kadang berbeda seperti itu. Terus juga ada faktor lain seperti internet. Jadi, ketika internet bermasalah, terus juga terjadi namanya atensi kita jadi, atensi atau persepsi kita juga jadi terlewat seperti itu. Jadi, kayak tadinya, tadi ngomong apa ya? Tadi kenapa ya? Sinyalnya hilang seperti itu. Atau misalkan efek daripada kuliah online kan berbeda sama kuliah langsung. Kenapa? Karena kalau misalkan di kuliah online, kadang kita secara langsung hanya mendengarkan terus itu screenshot, mungkin screenshot, screenshot, seperti itu. Jangan kalau misalkan kita kuliah langsung itu, kita mencatat apa yang dijelaskan oleh dosen kita atau guru kita, jadi seperti itu. Jadi, ketika kita mencatat kan ada interaksi, ada interaksi lebih. Jadi, jadi kita selain daripada melihat, mendengarkan apa yang dosen kita paparkan, kita juga mencatat, jadi kita ada ada namanya feedback ke otak, jadi ada refresh, ada recall gitu. Ada recall, jadi otomatis materinya lebih mudah terasa. Sedangkan, kalau misalkan online mungkin ya beberapa pasti ada yang kayak mis, mungkin dia pada saat kuliah sambil mengerjakan yang lain, jadi kan kadang kuliah itu nggak ngaktifin misalkan nggak ngaktifin video, misalkan. Jadi mungkin sambil tiduran atau sambil ngerjain yang lain atau atau aktif kuliah tapi ditinggal seperti itu atau sambil kemana, sambil ngapain, jadi otomatis disinilah aspek kognitifnya itu yang sebenarnya penting untuk dibahas lebih lanjut seperti itu. Selanjutnya, ergonomi lingkungan. Jadi, ergonomi lingkungan juga sekarang menjadi isu yang menurut saya penting untuk dibahas karena apa? Karena pencahayaan seperti pencahayaan di tempat kerja, tempat-tempat kerja, kebisingan, getaran, desain interior, itu mempengaruhi daripada kebisingan itu sendiri. Kayak contoh, ketika kita bekerja di tempat yang redup, yang remang, itu otomatis kita nggak mau belajar di tempat yang redup atau remang. Itu kan kita sulit untuk belajar. Sedangkan untuk belajar yang baik itu intensitas seharian harusnya tinggi atau harus bisa lebih fokus seperti itu. Terus juga temperatur. Ketika kita bekerja di temperatur yang panas, mungkin, suhunya sampai 40 derajat, kita kan pasti kayak gerah, nggak bisa fokus, atau misalkan tempat yang berisik, yang bising, kita nggak bisa bekerja dengan baik seperti itu. Terus juga getaran, terus juga kalau misalkan untuk desain interior tempat kerja termasuk bentuk dengan warna. Jadi kalau misalkan kalian, kan kadang kalau misalkan mungkin yang suka nongkrong di kafe sambil ngerjain, itu kan dia punya feel-nya sendiri untuk nyaman dengan dia kan ergonomi adalah nyaman, aman, sehatnya, dan aman. Nah, disini nyaman itu kan berhubung sama ergonomi lingkungan ini. Jadi kenapa kalau misalkan bekerja di lingkungan yang misalkan panas, dia kan nggak nyaman dengan dirinya. Jadi otomatis dia tidak dapat bekerja dengan baik seperti itu. Terus juga cahayanya misalkan terlalu redup, terlalu gelap, atau misalkan terlalu berisik. Itu kan kita juga tidak bisa bekerja dengan baik seperti itu. terus ergonomi makro itu berhubung sama struktur organisasi kerja kebijakan dan proses komunikasi kerja dan manajemen SDM. Terus juga data analysis dan kultur organisasi. Jadi di ergonomi makro ini berhubungan sama bagaimana sih pekerjaan yang kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Kita pasti membutuhkan rekan seperti itu. Jadi otomatis bagaimana sih hubungan komunikasi kerja, bagaimana sih dengan struktur organisasi antara kita dengan orang lain seperti itu. Nah, baik lagi sebelum saya tutup, baik lagi ke ergonomi kognitif. Jadi ergonomi kognitif itu bagaimana sih diri kita yang kita rasakan, yang kita dalam kepala kita seperti itu. Mungkin dari saya itu selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih Pak Iksan atas pemaparanya pengenalan tentang ergonomi dan pentingnya ergonomi kognitif kepada kita semua. Baik, nanti akan dilanjutkan oleh Prof. Bambang penyampaian materi tentang ergonomi kognitif dipersilahkan kepada Prof. Bambang selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. saya akan share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. 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 mungkin menyelaskan sebentar sambil menunggu prepare. Kepada peserta mohon dinyalakan videonya dan di-mute untuk soundnya ya. biar kelihatan ini muka-mukanya yang cantik dan yang ganteng mahasiswa teknik industri UTS. Baik, terima kasih. Baik, Prof. silakan dilanjutkan. Mungkin kita sudah familiar ya dengan yang namanya rambu lalu lintas tetapi pertanyaannya kenapa sih masih banyak orang yang kena tilang yang ditilang oleh polisi lalu lintas. Apakah sebenarnya kita itu paham dengan rambu-rambu itu atau tidak paham sama sekali? Nah, ini merupakan kajian yang menarik. Saat ini kami di Prodi S2 dan di Kedisi UNS sedang membimbing salah satu mahasiswa. Dia coba membahas masalah tema rambu-rambu lalu lintas ini. Benar enggak? Sebenarnya kita itu paham dengan rambu-rambu lintas. Ini jadi kajian yang menarik. Dan kadang di kita sendiri juga enggak paham. Maksudnya ada tanda di situ ada huruf S kemudian di silang. itu maksudnya apa dong? Kadang kita juga enggak paham terhadap rambu-rambu tersebut. Ini merupakan kajian menarik. Ini sedang berlangsung. Terus yang berikutnya ini ada sebuah aktivitas di pos pengamatan Gunung Rapi. Di situ banyak komputer di layarnya terus kemudian ada sesmograf. Ini nanti petugas di situ selain melihat ini ya sesmografnya dia juga melihat pengamatan secara visual secara langsung. Nah dari situ apa yang harus dia lakukan? Ketika dia melihat pandangan visualnya misalnya puncak penuh rapinya itu tertutup-tutup lawan tetapi di layar monitornya itu ambil judul kegembaannya atau sesmografnya itu kok naik turun tinggi sekali. Apa yang harus dia lakukan? Terus kemudian seorang masinis dia berhadapan dengan panel-panel yang ada di loko itu apa yang dia harus dilakukan terus kemudian seorang pilot dimana disitu panelnya juga banyak sekali. Nanti dia apakah tidak membingungkan ketika seseorang dihadapkan dengan panel yang begitu banyaknya. Apakah dia harus mengingat? Nanti kalau mau menurunkan atau menaikkan apa tombol mana yang harus dipencet? Terus kemudian seorang pegawai atau pekerja di lantai produksi di sini dia dihadapkan pada panel kontrol ini kira-kira ada permasalahan enggak di mesin di mesin A mesin B dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi hal-hal seperti itu? Ini sebenarnya kaitannya nanti dengan persepsi. Ketika seorang pengamat Gunung Merapi melihat aktivitas kegembaan kok meningkat tetapi di pengamatan secara visual ini ketutup apa yang harus dia lakukan? Kalau dia terlambat mengambil keputusan bisa jadi nanti warga dia tidak sempat untuk dievakuasi. Nah itu tadi yang merupakan pengantar untuk masuk ke ergonomi kognitif. Kenapa sih ergonomi kognitif itu penting? Di sini karena pengajian dalam perancangan sistem kerja itu untuk kondisi saat ini dia hanya melibatkan aspek fisik saja tetapi juga melibatkan tugas-tugas kognitif seperti bagaimana kita membuat sebuah keputusan bagaimana kita mengendalikan karyawan kita yang memiliki berbagai macam perilaku. Ergonomi sebagai sebuah disimpan ilmuwan akan mencoba mempelajari interaksi manusia baik dari aspek bahan fisik mental dan sistem kerjanya secara komprehensif se-tegal ini masuk nanti sebagai studi di ergonomi kognitif ini menurut Sager tahun 1992 ini kalau definisinya sendiri kognitif itu adalah proses mental proses berpikir kemauan abstraksi manusia yang berhubungan dengan indera dan pengolahan informasi nah disini kognitif itu artinya apa selalu akan terkait dengan panca indera kemudian nanti akan ditambah juga dengan intuisi kita feeling kita apa sih akan terjadi nah itu itu yang dipelajari di kognitif kaitannya dengan persepsi perasaan ketika ditambah dengan ergonomi ini definisinya adalah studi yang mempelajari kemampuan dan batasan manusia berhadap proses kognitif yang tertuju pada pemrosesan informasi distribusi pengambilan keputusan kemampuan pengenalan terus kemudian penggunaan juman komputer sistem beban mental terus kebutuhan teknologi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia dalam pecahan itu itu dari definisi ergonomi kognitif ini nah ilmu kognitif kalau kita bicara masalah asal-usulnya kognitif sebenarnya kajian dari orang-orang psikologi makanya ergonomi itu kan luas sekali kita juga masuk ke ranah kognitif karena apa ternyata untuk pengukuran performen kerja manusia itu tidak hanya dilihat dari aspek fisik saja kita juga harus mengetahui kondisi mental dari si pekerja tersebut makanya disitu kita juga masuk ranahnya orang-orang psikologi kita bicaranya masalah ilmu kognitifnya karena nanti kaitannya dengan kenyamanan kesehatan serta keamanan bagi manusianya contoh misalnya seorang pekerja sip kerja malam yang dapat kerja malam bagaimana sih perasaannya psikologinya seperti apa manfaatnya dari ergonomi kognitif ini perkembangan teknologi sekarang mengandung kebutuhan pemerasian informasi yang sangat tinggi setelah mengkomunikasikannya kemudian manusia lebih banyak menggunakan proses otomasi teknologi berkembang menjadi lebih rumit sehingga diperlukan ilmu kognitif agar perkembangan teknologi digunakan dengan benar jadi disitu kenapa sih kognitif muncul karena ini perkembangan teknologi yang tidak bisa kita kendalikan kalau kita mau mengambat perkembangan teknologi kita akan ketinggalan kita akan kalah bersaing disitu ini mungkin saya agak percepat untuk tahap penerimaan informasi sendiri ini kaitannya dengan persepsi dari informasi yang diperoleh dari lingkungan informasi ini diperoleh berdasarkan panca indera kita misalnya telinga kita mendengar suara ada suara sirine suara sirine kemudian di proses di otak kita apa sih yang harus saya lakukan contoh misalnya saya lagi naik mobil mengendari sedang motor di belakang ada suara sirine saya mesti akan kalau tidak ambulan ini mobil patroli polisi atau kalau tidak mobil pemadam kebakaran dari informasi sirine itu di proses di otak saya apa yang harus saya lakukan berarti saya harus memberikan jalan itu berarti masuk yang ketiga ini pemberian respon informasinya atau misalnya ke dalam rumah kita tiba-tiba ada bau kayak ada gas kita langsung otomatis akan lari ke dapur jangan-jangan ini gasnya bocor langsung kita meriksa kompor gas kita berarti kan dari hidung ada bau seperti gak enak terus kemudian di proses di otak kita ada apa berarti gasnya bocor terus kita langsung lari ke dapur apa yang harus kita lakukan misalnya selangnya kita compor nah ergonomi kognitif ini akan terjadi apa ini kalau kaitannya dengan manusia dengan kognitif apa yang harus muncul di situ ada di situ yang namanya ergonomi kognitif ketika saya misalnya saya awalnya punya mobil yang manual terus kemudian ganti yang metik berarti kan di situ persepsi saya juga harus berubah jangan sampai nanti saya peliru mau nginjak rem ternyata saya nginjak gas yang sering terjadi kan ketika ada orang awalnya belajarnya pakai manual terus kemudian dia beli mobilnya pakai metik itu yang sering terjadi kesalahkan dia kurangin istilahnya dia perpidahnya tidak berlangsung dengan baik dia masih istilahnya di benak dia itu masih mobil saya mobil manual bukan metik makanya di sini pentingnya ergonomi kognitif itu persepsi itu ini mobilnya adalah mobil metik beda dengan mobil manual pengoperasiannya juga harus berbeda terus kemudian ketika manusia dihadapan dengan mesin disitu kan masih ada tombol ada display apa yang harus dilakukan ketika disitu di tombol mesin tiba-tiba warna merah menyala apa yang harus dilakukan waktu dia melihat display ini tekanan mesinnya itu naik jarum jamnya ke arah jarumnya ke arah kanan apa yang terjadi berarti tekanannya meningkat apa yang harus dilakukan dia harus menghentikan mesin tersebut nah terkait dengan implementasi ekonomi kognitif dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang pertama kaitannya dengan standarisasi standarisasi adalah ketentuan yang telah menjadi standar secara formal biasanya untuk mengurangi ketidak konsistenan kita contohnya misalnya kabel warna merah untuk aliran listrik yang positif atau tombol untuk menyalakan itu warnanya hijau atau untuk mematikan tombolnya warnanya merah itu adalah standar nah itu sudah diaku secara internasional terus kemudian use stereotip disini ini kebiasaan dimana pengalaman menyebabkan terjadinya suatu gerakan refleks contohnya misalnya merah untuk stop kemudian putaran ke kanan untuk menambah kecepatan terus nah use stereotip ini sebenarnya kaitannya dengan standar cuma kalau use stereotip itu tidak secara langsung itu dibuat aturan tapi disitu memang karena istilahnya secara non-formal itu sudah diakui warna merah itu biasanya dengan berhenti warna kuning itu untuk siap-siap warna hijau kemudian yang ketiga link action with perception ini dilakukan sesuai dengan yang diharapkan contohnya misalnya rotasi searah jarum jam ini mesti akan menunjukkan peningkatan terus kemudian jarum penunjuk tekanan ban ini sempat tekanan jarum jam yang ke arah kanan berarti tekanan di ban tersebut juga meningkat terus yang keempat simplifier presentation of information ini menggunakan konsep yang paling sederhana dan pasti dan sesuai dengan kebutuhan contohnya misalnya penggunaan foto icon terus kemudian tanda-tanda dalam lalu litas misalnya petunjuk kecepatan kendaraan bermonton penunjuk rem tangan lampu menyala merah lampu rem belakang kendaraan misalnya lampu menyala merah itu berarti mobilnya lagi melakukan pengeriman terus yang berikutnya present information of the appropriate level of detail ini kaitannya misalnya kayak ini petunjuk temperatur mesin pada kendaraan pada level berbahaya ya kan warnanya merah dan aman berwarna-warnanya biru terus kemudian penunjuk bensin persennya ini kendaraan bermotor terus yang keenam present clear image ini tiga hal yang harus diperhatikan yang pertama pesannya mudah dilihat ini nanti kaitannya dengan ukuran tempat harus sesuai dengan jarak dimana pesan tersebut akan disampaikan present clear image ini nanti kaitannya dengan display rambu-rambu lalu lintas kadang penempatan rambu-rambu lalu lintas itu juga tidak pas saya pernah punya pengalaman saya dari timur ke arah barat tiba-tiba sebenarnya di depan saya itu ada jalan untuk belok kiri terus kemudian di depannya lagi ada rambu-rambu lalu lintas disitu ada tanda belok kemudian disilah saya mikir ini boleh belok itu yang jalan ini apa jalan setelahnya ini kan berarti ada kesalahan penempatan saya kan saya langsung ragu-ragu coba belok belok ada di belakang saya sudah ada polisi langsung kena bilang ini berarti ada kesalahan di penempatannya terus yang berikutnya ini kaitannya dengan ini manusia itu mempunyai batasan sangat penting untuk memberikan informasi dengan lebih dari satu cara contohnya misalnya sirene ambulan kemudian sirene mobil pemadam kebakaran disitu kan selain suara lampunya juga berkelak-kelak itu apa supaya orang jadi lebih paham bahwa ini memang kondisinya dia harus diberikan jalur tersendiri tidak boleh dihalangi yang berikutnya use pattern ini mata manusia akan menangkap pola dengan baik ini kaitannya dengan misalnya kita membuat grafik contoh misalnya kalau barcat itu untuk membandingkan jumlah kalau lencat itu untuk memperlihatkan trade atau naik turunnya itu apa kalau naik turun kita menggunakan barcat kalau mau melihat trend kita menggunakan yang kesembilan provide variable stimuli ini manusia sudah terbiasa dengan halal umum yang terjadi oleh karanya perlu ada stimulus baru atau lain dari yang umum untuk menarik perhatian yang berkelip mudah ditangkap daripada yang tidak berkelip terus yang berikutnya ini provide variable stimuli misalnya indikator minyak di posisi mendekati E berarti harus sudah diberikan atau kondisi tangginya yang mendekati habis kemudian indikator panas mesin di posisi hot harus diperiksa sistem pendinginnya kemudian keyboard komputer yang berbunyi klik ketika kita menekan sebuah huruf dengan benar berarti disitu memang aktivitas sudah dilanjutkan atau kata Roger pada pilot yang berarti informasi yang disampaikan sudah diterima dengan baik itu beberapa ketentuan yang terkait dengan ergonomi kognitif dalam kehidupan sehari-hari nah ketika kita bicara ergonomi kognitif ini kan kaitannya dengan perancangan desain misalnya user interface tadi itu berarti misalnya kemudian perancangan sebuah software disitu ada yang namanya usability di Indonesia sendiri adalah usability ini kemudahan manusia dalam menggunakan suatu alat atau biaya buatan manusia lainnya untuk mencapai tujuan tertentu maksudnya disini apa jangan sampai misalnya katakanlah kita merancang sebuah software ketika software tersebut mau dioperasikan oleh pengguna pengguna masih bingung dia mau merlukan yang lebih untuk mengoperasikan software tersebut berarti ini dari sisi usability tersebut lag dari usability turun ke user friendly ini suatu kondisi di mana kita bisa menggunakan sesuatu dengan mudah dan nyaman kadang ada orang ketika dihadapan dengan teknologi baru dia merasa ketakutan kenapa ini nanti kalau saya mencet salah gimana nanti resikonya kayak apa ketika orang dihadapan dengan peralatan baru terus kemudian dia masih mau mikirkan ada rasa ketakutan di hatinya nanti disini perlu dipertanyakan desainnya seperti apa kok sampai membuat orang itu ketakutan jangan-jangan nanti kalau saya tombol nanti kalau rugi saya didenda saya harus mengganti kerugiannya apakah seperti itu atau bagaimana contoh misalnya seperti pilot tadi kalau sering terjadikan kecelakaan pesawat itu langsung justifikasinya kalau langsung human error pilotnya salah kita bayangkan saja di kokpit pesawat tadi disitu seorang pilot dihadapkan banyak sekali tombol terus kemudian ini kalau mau mendarat apa sih tombol mana yang harus saya tekan dia buka manual booknya ini kelamaan ini pesawatnya sudah turun dia masih membelajari manual booknya jangan sampai sebaik sebuah sistem dikatakan usable itu seperti apa yang pertama mudah dipelajari sama-sama nanti kita membuat sistem itu orang dari kebingungan sendiri untuk mempelajarinya butuh waktu yang sangat lama kedua mudah diingat kita kembali lagi ke pilot tadi dia dihadapkan dengan banyak tombol panel kebingung ini kalau mau menurunkan sayapnya menurunkan moncong naikkan moncong ini apa tombol mana yang harus saya pencet ini harus mengingat lagi letak-letak tombolnya yang berikutnya efektif dan efisien ketika digunakan yang keempat aman untuk digunakan tidak memberikan katakanlah misalnya ketika orang terus mengumerasikan dia merasa sakit tidak bisa seperti itu yang kelima menyenangkan untuk digunakan ketika sistem yang kita rancang itu sudah mengakomodasi kelima hal ini saya yakin itu sistem bisa dikatakan sistem yang user-friendly contoh contoh kasus pada era pembelajaran online ini ini saya mengambil kasus di UNS seorang dosen ketika mau mengajar secara online dia harus membuka banyak sekali sistem dia harus mengupload di Sepada kemudian membuka absensi di OCW ada satu lagi kalau tidak salah terima kasih Prof Bambang ya putus oh iya iya Pak sempat putus tapi sudah sudah ini Pak silahkan iya iya sebentar ini ini poinnya masih kelihatan Pak sudah putus mungkin share lagi tidak terlihat minta tolong di sudah ya ini ya sudah 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 nah disini pada saat kita merancang sebuah website atau sistem ini itu ada yang namanya user interface ini user interface itu merupakan tampilan grafis yang akan berhubungan langsung dengan pengguna nah disini user interface itu akan menghubungkan antara pengguna dengan sistem operasi sehingga mesin atau komputer tersebut dapat digunakan nah ini pentingnya ketika kita bicara masalah ekonomi kognitif ini ini kaitannya dengan rancangan antarmukanya ini bagaimana sih kita bisa merancang sebuah sistem dimana manusia yang akan mengoperasikan sistem itu mudah untuk memahaminya nah syarat untuk mengembangkan user interface ini yang pertama membuat personalisasi desain ini kembali lagi nanti ke arah desain produk bagaimana sih kita merancang sebuah desain produk terus membuat desain yang sistematis menggunakan ekon navigasi dan konten menyimpankan gambar atau foto dengan konten lain dan membuat elemen sesederhana mungkin ini ada sebuah kasus kemarin ada mahasiswa TI WNS dia mencoba membuat ini aplikasi terkait dengan ini ya online marketing dia coba menjebatani ini sebenarnya merupakan lanjutan dari tesis mahasiswa S2 dimana mahasiswa S2 tersebut dia mengembangkan standar ukuran untuk sepatu anak-anak terus di yang mahasiswa S1 ini coba membuat aplikasinya nanti ketika orang itu mau membeli sepatu dia tinggal ini mengukur lebar sama panjang kakinya berapa kemudian dimasukkan di aplikasinya nanti di aplikasi langsung akan muncul ini sepatu yang saudara inginkan ukurannya nomor berapa katakan nomor 30 atau nomor 37 dan seterusnya nah ini kemarin yang harus memang harus diperhatikan ketika kita merasakan sistem ini ternyata tampilannya tidak menarik memang dari sisi fungsi dia bisa orang mengukur lebar lebar kakinya kemudian panjang kakinya langsung muncul ukuran tidak bisa cuma di desain tampilannya yang kurang menarik ini kan orang juga tidak akan tergerak untuk menggunakan aplikasi tersebut topik yang relevan dengan ergonomi kognitif seperti yang disampaikan Pak Eksan tadi ada masalah beban kerja pengambilan keputusan performansi manusia kemudian ada interaksi manusia mesin interaksi manusia komputer usability disabilitas gandaran manusia stres kerja training kelelahan spray dan ship kerja nah ini ini adalah contoh tampilan dari yang sebelah ini adalah ruang di anjungan kapal disitu nanti nahkoda dengan para perwiranya dan kopi pesawat terus ini adalah tampilan layar untuk ATM BNI terus yang sebelah ini adalah tampilan layar untuk ATM dan mandiri ini nanti kalau kita sering menggunakan ATM tersebut mesti akan bisa merasakan kira-kira yang desain ATM-nya itu yang paling mudah itu yang mana paling mudah dimengerti oleh konsumen atau pengguna itu pengantar untuk ergonomi kognitif kalau dikaitkan dengan revolusi industri 4.0 revolusi industri ini akan ditandai dengan kemunculannya superkomputer kemudian ada robot pintar kendaraan tanpa pengundi cloud computing sistem big data rekayasa genetik dan perkembangan neurotehnologi ini akan memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otaknya daripada fisiknya ini otak kita bicara masalah fungsi otak berarti nanti ketika dirunut ke belakangnya nanti kaitannya dengan persepsi ini kalau tahapannya ini langsung ke revolusi 4.0 adalah penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi untuk sistem produksi superfisikal penyatuan dunia nyata dengan dunia maya atau virtual ini ada yang namanya human machine communication bagaimana kita merancang sebuah sistem yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan mesin contoh misalnya katakanlah yang sekarang ini kalau kita mau mengambil uang kita harus memencet tombol tombol yang ada di mesin ATM-nya apalagi kalau sekarang kondisi pandemi itu kan resiko itu kan tombolnya yang mencetkan banyak orang ini faktor higienisnya gimana nah disitu kan bisa memunculkan ini misalnya tidak perlu menggunakan memencet tombol misalnya menggunakan sensor mata langsung-maksa disitu langsung dia bisa membuka kemudian koneksi bluebell village ini masing-masing daerah sudah terhubung ada smart robot kemudian 3D printer nah di 3D printer ini kan kita ketika kita mau buat apapun itu gampang sekali bahkan ada 3D printer ini dia habis digunakan untuk membangun sebuah rumah yang semula untuk membangun rumah itu waktunya berbulan-bulan dan membutuhkan tenaga bekerja yang banyak sekarang tidak ada sehari membangun rumah sudah selesai menggunakan 3D printer ini terus mobil tanpa pengemudi data ini ya kaitannya dengan revolusi industri 4.0 ini terus wajah kegiatan ekonomi dunia sekarang ini seperti marketplace Bukalapak Tokopedia kalau nanti dikaitkan dengan ergonomi kognitif biasanya kalau orang sudah familiar menggunakan Bukalapak ketika dia masuk ke sistemnya Tokopedia dia akan mengalami kesulitan dan kita bisa membandingkan kira-kira Bukalapak Tokopedia terus yang lainnya misalnya Blibli atau Salura itu kira-kira yang user plan itu yang mana terus kemudian yang sharing ekonomi terus ada smart appliance bisa dikatakan dunia dalam genggaman kita kalau kita sudah memiliki smartphone itu kita bisa melakukan apa saja terus kemudian ada education yang sekarang ini karena adanya corona ini mau tidak mau kita juga harus mengikutinya harus mengembangkan model pembelajaran secara online bagaimana sih misalnya kita mengembangkan modul pembelajaran atau cara pengajaran yang nyaman yang bisa diterima oleh mahasiswa nah ini kalau kaitannya dengan e-education sebenarnya kalau kita merunut ke belakang lagi orang Indonesia sebenarnya orangnya visioner kita lihat di universitas terbuka universitas terbuka itu kan dari dulu mereka sudah menggunakan model pembelajaran jarak jauh dulu modelnya adalah pakai modul modulnya dikirim mahasiswa belajar modul terus kemudian ujian itu kalau dulu nah sekarang ketika eranya online online ini harusnya unitas terbuka itu lebih siap tapi faktanya juga mereka juga keteteran juga ini kan aneh ya tahun 80-an sudah mengarah ke pembelajaran jarak jauh tapi ketika mereka istilahnya apa kurang didukung dengan teknologi yang yang baik sehingga ketika ada masalah pandemi ini mereka keteteran juga harusnya mereka lebih siap terus revolusi 4.0 di Indonesia beberapa model bisnis yang terkena dampak dari arus digitalisasi toko kontong nanti digantikan oleh Tokopedia Bukalabak Shopee tinggal bagaimana kita merancang tampilan dari Tokopedia Bukalabak tersebut sehingga menarik orang terus orang ketika masuk ke sistem tersebut dia mudah dia mencari barangnya gampang sekali terus melakukan terancangnya juga gampang itu yang harus dilakukan bagaimana kita merancang sistemnya tersebut terus kemudian ini taksi dan ojek tradisional mulai digantikan moda transportasi online yang awal-awal banyak sekali yang menentang taksi konvensional ojek konvensional mereka menolak adanya bosek ini terus kalau di pabrik ada yang namanya smart factory bagaimana kita mengembangkan sebuah pabrik yang cerdas semua terkoneksi misalnya kita memeriksa kita melihat produk batch A ini sekarang posisinya ada di mana contoh yang sering terjadi kan ini misalkan kasus untuk mobil ada suatu saat itu kan misalnya kita datang ke bengkel mobil resmi dari sebuah dealer X kata-kata disitu ada pengumuman mobil dengan nomor rangka sekian harus segera masuk bengkel untuk dilakukan perbaikan bagaimana dengan era industri 4.0 ini produsen mobil tersebut bisa menggunakan informasi tersebut dia harus akan tahu mulai dari awal mobil keluar dari pabrik nomor rangkanya sekian kemudian dia ada jaringan dengan dilernya nanti akan ketahuan disitu yang membeli mobil ini siapa nomornya siapa jadi nggak peluci pembeli itu langsung datang ke dealernya tapi langsung nanti ada pemberitahuan dari pabrikannya tersebut tolong mobil Anda harus segera dibawa ke dengkel karena ini ada kerusakan salah satu contohnya kan seperti itu informasinya terkoneksi ini cyber physical production ini produk yang terinformasi proses yang terinformasi orang yang terinformasi dan infrastruktur yang terinformasi nah bagaimana membuat semua itu terinformasi kembali lagi nanti ke sistemnya bagaimana kita merancang sistem tersebut ketika kita bicara merancang sistem nanti ada kaitannya dengan usability user friendly nanti berarti ergonomi kognitif itu penting disitu ini salah satu hal yang kemarin tahun 2016 sempat menjadi perdebatan yang cukup panas di kalangan anggota perihumunan ergonomi Indonesia waktu kongres BKSTI di Malang dimana waktu itu ada salah satu Dijen dari Diti bilang dalam era industri 4.0 ini salah satu keilmuan teknik industri yang tidak bertembang atau akan bilang adalah ergonomi dan waktu itu kami yang dari anggota PEI itu sempat sampai jam 1 pagi itu masih membahas itu bahkan ada yang orang-orang yang dari sekelas pengen langsung menyamperi kamarnya Pak Dirjen mau bertanya kenapa ergonomi dipandang sebelah mata tapi waktu itu ada senior kita Pak Seritomo dia memberikan ini pencerahan selama disitu ada aspek manusianya ergonomi tidak akan hilang disitu ini salah satunya ergonomi kognitif ini saya lanjut ini yang software visibility kita bisa mengontrol semuanya kita bisa melihat apa yang terjadi di lantai produksi tersebut dengan misalnya katakan kita ada ruang pemandunya disitu semua sudah terintegrasi sistemnya sudah jelas semua masanya sudah terpusat semua jadi kita tahu ada masalah apa ini kalau nanti dikaitkan dengan revolusi industri dikaitkan dengan ergonomi ini yang bersama ada operator 1.0 operator 2.0 3.0 dan operator 4.0 operator 4.0 ini kaitannya dengan bagaimana kita merancang human cyber ini antara interaksi antara manusia dengan musik dan interaksi manusia dengan komputernya nah dalam penerapannya di era industri 4.0 ergonomi mempunyai peran penting untuk mendesain segala hal yang ergonomis salah satunya adalah desain di interface suatu website interface juga dirancang apakah menu satu dengan menu yang lain harus letakkan di berdekatan atau diletakkan di tempat yang tertentu berdasarkan fungsinya terus ergonomi juga bisa digunakan untuk merancang smart product berbasis internet opting contohnya misalnya kita masuk ke dalam suatu ruangan nanti disitu kita sudah menggunakan sistem misalnya kaitannya dengan pencahayaan aktivitas pekerjaan disitu membutuhkan tingkat ketikatan tinggi apa enggak jadi ketika membutuhkan tingkat yang tinggi nanti otomatis lampunya akan lebih terang lagi nyalanya terus kita juga bisa merancang sebuah sensor sekarang kalau orang-orang elektron menggunakan Arduino dipasang dalam paus atau jaket atau wirpak baju kerjaan tersebut yang tujuannya apa kita bisa mengontrol kondisi pekerjaan tersebut dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit misalnya katakanlah kita ingin mengetahui pelelang nanti dihitung denyut sebelum bekerja dan setelah bekerja ini kan datanya enggak ini enggak real time kita enggak tahu pada saat seperti apa dia lelah tapi kan itu pekerjaannya sangat beresiko disitu dari sensornya kelihatannya orang-orang pekerja ini dalam kondisi harus segera dikasih perintah untuk istirahat dulu ini dulu ada temannya Pak Iksan itu kan yang merancang wirpak untuk mengidentasi kelelahan pekerja ini salah satu contohnya kan di industri 4.0 ini salah satu penerapannya terus ada lagi yang sekarang teknologi elektrocardiogram ini juga di Prodi S2 teknik indonesi UNS kami sedang mengembangkan ini merancang sebuah alat untuk mendeteksi kelelahan dari seorang sopir bis dari kelipan mata kemudian denunatinya terus nanti di jaketnya itu akan ada sensor jika dia menandakan sedang selelah atau apa terus dari situ kan nanti si penumpangnya yang tahu dia langsung bisa merintahkan sopir untuk istirahat atau kalau enggak nanti di pool bisnya ini dia sudah ini sudah bisa tahu sopir A ini lah kondisinya lagi capek ini harus segera diperintahkan jangan sampai nanti ketika ada kecelakaan langsung ujungnya adalah sopirnya yang salah yang sering terjadi kan seperti itu itu yang revolusi industri 4.0 sekarang kita masuk ke yang society 5.0 masyarakat 5.0 adalah masyarakat yang berpusat pada manusia berlandaskan pada kebiasaan masyarakat 5.0 ini sebenarnya kalau yang masyarakat 4.0 itu kan dia istilahnya apa menggunakan teknologi kalau yang society 5.0 teknologilah yang ini kita istilahnya apa teknologi yang bekerja untuk kita jadi levelnya sudah naik lagi ini kalau era society society 1.0 itu aktivitas manusia adalah berburu kalau yang 2.0 berubah ke pertanian kalau yang 3.0 udah melalui era industrialisasi 4.0 eranya informasi kita menggunakan Prof Bambang terus lagi ya iya maaf ini yang terus kemudian yang era baru society 5.0 ini nanti kalau sebenarnya saya akan loncat sebenarnya orang Indonesia itu sebenarnya kan harus visinya udah jauh ke depan sebenarnya society 5.0 kalau di Indonesia namanya smart city kota cerdas dan itu udah beberapa kota yang menerapkan itu ini saya lanjut dulu ini society 5.0 bekerja kalau dulu itu data kita mengumpulkan banyak sekali data terus kemudian data kita tahu lah apa sih yang kita butuhkan tapi kalau sekarang enggak semua langsung ini misalnya kalau robot robot bekerja sendiri kita enggak perlu mengontrol lagi kalau dulu yang 4.0 itu kita masih mengontrol robot tersebut kalau yang 4.0 4.0 itu misalnya kita mau berpergian kita manggilnya cukup upgrade atau gozek masih ada pengemudinya kalau 5.0 tanpa pengemudi kita sudah menggunakan kalau yang society 5.0 itu kita menggunakan artificial intelligence ini orang mengakses kalau yang 4.0 itu orang mengakses mengambil dan menganalisi informasi misalnya orang mengumudi dibantu dengan GPS terus orang mengontrol robot untuk produksi itu kalau yang society 4.0 kalau yang society 5.0 sudah berbeda lagi nanti disitu sudah ada sensor mobil jalan sendiri terus kemudian robot juga bekerja dengan sendirinya cuma permasalahannya untuk society 4.0 ini di Indonesia agak berat juga kata-kata mobil tanpa pengemudi kedisiplinan orang di kita itu kan masih rendah kadang lampu merah aja masih jalan ini kan kalau pakai sistem itu kan lampu merah harus terus yang ini saya lanjut ini pengembangan ekonomi sebagai akibat ira society 5.0 ini ini kenapa ini muncul ini ini kan apalnya muncul di Jepang ketika di sana angka kelahirannya turun sementara usia kehidupan manusia semakin panjang jadi banyak lansia di sana terus nanti bagaimana cara untuk melayani para lansia itu maka di sana dia kembangkan sebuah robot nanti robot tersebut yang akan melayani para lansia tersebut terus misalnya ada orang butuh butuh barang barang akan di kirim lewat drone nah ini nah dengan penerapan society 5.0 ini yang jelas kesejahteraan kemudian kualitas hidup juga akan meningkat disitu misalnya seorang ibu yang lagi memasak di dapur dia dibantu asistennya robot terus kemudian ada orang tua untuk aktivitas sehari-harinya dia dibantu oleh robot salah satu penerapannya misalnya di fasilitas kesehatan sebelum era 5.0 ini ada orang lansia ketika dia mau periksa mata dia datang ke rumah sakit mata mau periksa gigi dia harus datang ke rumah sakit khusus gigi atau periksa jantung ke rumah sakit jantung kemudian dia membeli obat ke apotek itu dulu setelah penerapan society 5.0 ini apa yang terjadi si orang tersebut cukup dia membuka laptop atau komputernya kemudian dia masuk website misalnya kalau di Indonesia ada haludoc.com dia bisa konsultasi di situ perawatan medis jarak jauh dan menggunakan artificial intelijen dan membuat divastas perawatan untuk mendukung kemandirian orang data rekam medis yang semula itu hanya dimiliki sekarang data rekam medis itu terpusat jadi bisa diakses oleh semua orang jadi nanti kita misalnya datang ke rumah sakit mata di situ gak perlu menulis rekam medis lagi dia sudah bisa tahu rekam medis kita itu yang pelayanan kesehatan contohnya misalnya di Indonesia haludoc.com tampilannya yang seperti itu kira-kira orang tertarik gak untuk mengakses website di situ nah disini ini pentingnya ergonomi kognitif bagaimana kita merancang website yang menjadi menarik kemudian menu-menunya kayak apa sehingga orang itu mudah misalnya saya pengen misalnya kata kalau saya pengen yang konsultasinya dengan dokter perempuan atau dokter laki-laki misalnya dokternya di sebuahnya sekian itu ada semua di situ terus yang berikutnya kaitannya dengan mobilitas kondisi sebelumnya ketika orang mau berpergian ya mungkin harus datang dulu ke halte terus kemudian kalau kita pesen barang nanti ada mobil yang datang ke rumah kita untuk mengantarkan barang tersebut ini kasus di Indonesia untuk yang society 4.0 itu kan gojek grab dan gohut tetapi setelah society 5.0 apa yang kita tinggal tinggal di rumah saja misalnya butuh mau kemana-mana kita telpon nanti mobil datang sendiri tanpa sobat kemudian akan mengantar kita kemana terus kemudian drone-nya mengantar barang pesanan kita nanti tidak terkendala oleh macet contoh misalnya kalau dulu yang sering melihat film kartun Astro Boy Astro Boy itu kan adalah kondisi saat ini yang society 5.0 semua sudah otomasi semua nanti mobilnya mobil listrik tanpa sopir dan lain sebagainya terus yang finansial teknologi kondisi sebelumnya itu orang ketika mau transaksi dia harus datang ke kantor banknya disitu nanti dikelayani oleh kasirnya atau paling bagus nanti dia menggunakan ATR tapi setelahnya orang gak perlu lagi transaksi cukup dilakukan dengan HP disitu gak mau melakukan pembelian apapun cukup pencet HP nya terus yang infrastruktur sebelum diterapkannya society 5.0 ini si pekerjanya dia akan melakukan ini pengawasan secara langsung misalnya mengawasi bendungan mengawasi jembatan mengawasi terowongan ada masalah gak disitu tapi setelah penerapan society 5.0 ya tinggal ini aja kontrolnya dengan menggunakan sensor artificial intelligence dan robot inspeksi pembelian jalan dan sebagainya jadi si manusianya gak perlu datang ke lokasinya cukup di kantor saja dia bisa mengawasi nah posisi kita dimana negara Indonesia sifuk mengejar industri 4.0 tapi Jepang sudah masuk era society 5.0 nah ini ini kan istilahnya kita pengennya 4.0 tapi jembatan juga jauh di depan kita tetapi faktanya negara kita sebut mengejar industri 4.0 tapi industri digita mungkin masih revolusi industri masih 2.0 atau 3.0 kita lihat aja WMKM yang ada di kita itu kan masih 1.0 2.0 nah ini ini contoh society 5.0 di Indonesia smart city yang dulu sempat ada smart government smart ekonomi smart environment people living infrastructure smart city ada kota kota cerdas ini sebenarnya tujuan akhir dari smart city di film kartun yang astro boy ini contoh ini adalah pos komando di kota Bandung mereka sudah mendeklaskan diri sebagai kota smart city jadi si Pak Redwan Kamil itu dia bisa mengecek daerah sana ada ini gak ada masalah gak di daerah misalnya katakan daerah Dago ada kemacetan apa gak daerah Ujung Berong ada yang macet gak ada kebakaran apa gak semua bisa dilihat di pos komando ini terus ke berikutnya ini kalau kita ke Solo akses langsung dari Solo Destination disitu semua informasi ada semua mengurus izin usaha etilang pembayaran pajak terus kemudian jadwal penerbangan terus sistem menanggulangan gawat darurat itu ada semua di ini di sistemnya itu nah disini fungsi ergonomi kognitinya dimana ya ini bagaimana kita merancang sistemnya tersebut bagaimana kita merancang pusat komandonya ini sehingga orang itu paham ketika dia di layarnya itu ada masalah apa langsung oh itu berarti disana ada kemacetan dan sebenarnya dikirim petugas pengurainya atau misalnya dipanto wah disana banjir ini tinggi ini apa tinggi airnya sudah mulai meningkat apa yang terjadi ini airnya harus dibuka itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai implementasi ergonomi kognitif di industri 4.0 dan society 5.0 ini saya kembalikan lagi ke Bu Nurul ya sebagai moderatornya baik baik Prof terima kasih atas penyampaian perkembangan dan urgensi ergonomi kognitif di era industri 4.0 dan society 5.0 baik sebelum kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ini ada video tentang profil Universitas Teknologi Sumbawa jadi untuk merefresh kita jadi sebelum masuk sesi pertanyaan kita coba lihat sama-sama melihat video profil UTS dipersilahkan kepada host atau petugas semoga menunggu video selesai peserta bisa menyampaikan menuliskan pertanyaan melalui kolom chat disertai dengan identitas suaranya belum keluar Mbak Yuri terima kasih menunggu terima kasih selamat menikmati 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 menikmati marketplace selamat menikmati 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 selamat menikmati warung bagaimana menikmati penjualan selamat menikmati orang tersebut selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati second menikmati secara selamat menikmati Satu hal lagi, kalau yang kasih di Solo ini, di Pasar Gede itu, di situ itu ada display. Display mengenai harga komoditi yang ada di pasar. Dan ini membantu para pedagang yang ada di sana untuk mengetahui perkembangan harga-harga barang pokok yang ada di daerah tersebut. Sehingga mereka bisa menentukan harganya. Ini kan sedikit banyak bisa membantu mereka. Itu yang bisa saya tambahkan, Bu Nurul. Terima kasih, Prof. Bambang. Jadi sebenarnya banyak sekali cara untuk memajukan pedagang-pedagang kecil kita, pedagang lontong kita, dan pastinya perlu sumbangsi dari kita, para kaum intelektual juga untuk mencerdaskan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Ini untuk saat ini menjadi pertanyaan terakhir. Dari Saudara Emma di Malang, menanyakan tentang, ini saya rangkum saja ya, karena pertanyaannya cukup panjang. Pertanyaannya sebenarnya, apa sih kita lebih memasuki era for industry 4.0 itu apakah sebuah keharusan atau seperti apa, dan apakah kita harus mengikuti dengan perkembangan tersebut di Indonesia ini? Terima kasih. Itu kayaknya pertanyaannya. Silakan kepada Prof. Bambang dan Pak Ishan. Mungkin kembali lagi ke Pak Ishan. memberikan respon untuk pertanyaan dari Saudara Emma. Terkait dengan pertanyaannya dari Dr. Emma, apalagi kalau sekarang Mas Menteri kan sudah mengeluarkan kebijakan kampus merdeka, ini kan sebuahnya peluang bagi kita. Misalnya, mahasiswa teknik industri bisa mengambil mata kuliah di jurusan psikologi. Sebenarnya di era kampus merdeka ini sama dengan unitas lain yang ada fakultasi psikologi. Terus yang berikutnya terkait dengan masalah bagaimana sih kita itu apakah ingin mengikuti... Kalau kita tidak mau berubah, nanti kita yang akan... Kita selesai perkembangan tersebut. Kita akan ketinggalan lagi. Terus kemudian tadi di era yang industri 4... Ini saya baca dari chef-nya ya. Yang dari industri 4.0... ... ... ... ... ... ... sektor industri unggulan yang... ... 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 Buktinya sekarang tidak akan berjalan lagi. Bisa saya sampaikan. Baik, Prof. Mohon maaf terputus-putus. Baik, mungkin bisa dilanjutkan kepada Pak Iksan untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Saudara Emma. Terima kasih, Ibu Nurul. Jadi pertanyaan dari Ibu Dr. Emma terkait dengan sebenarnya bagaimana cara kita mahasiswa tanik industri mempelajari psikologi manusia untuk mendukung kemampuan kita dalam merancang ergonomi komitif. Jadi sebenarnya cara kita belajar tentang mempelajari psikologi adalah kita mempelajari tentang behavior daripada manusia. Jadi kita harus membiasakan diri terkait dengan behavior kita atau kebiasaan kita. Jadi manusia itu memiliki kebiasaan seperti apa. Pola manusia itu seperti apa. Yang biasa dilakukan seperti apa. Jadi kita mempelajari lebih dalam ke situ. Jadi mungkin bisa, kayak kalau misalkan penelitian yang belajar bareng sama mahasiswa psikologi atau bahkan sekarang ini kan banyak juga buku-buku psikologi yang ada. Atau misalkan dengan adanya perkulian daring ini atau internet of things ini, kan ada juga dosen-dosen atau bahan ajar atau materi ajar yang ada di Youtube atau di internet. Jadi kita bisa mempelajari lebih jauh lagi terkait dengan itu untuk memperdalam kemampuan daripada ergonomi kognitif kita. Jadi karena kan ergonomi kognitif itu bukan cuma belajar tentang Human Information System atau Human Information Processing. Tapi juga kita belajar tentang psikologi manusia itu sendiri. Jadi kita belajar bisa dari banyak hal seperti itu. Terus juga untuk perkembangan 4.0, RM4.0 atau RM5.0 ini, sebenarnya di luar sana itu sudah menerapkan hal tersebut. Cuma di Indonesia kan mungkin cenderung sangat lambat seperti itu. Nah, dengan adanya COVID ini malah menurut saya internet of things yang tadinya itu hanya wacana yang misalnya kuliah itu harus saklek, harus ke kampus, bimbingan itu harus dicoret-coret, dan sekarang itu sudah yang namanya bimbingan itu bisa masukin pakai Word, kasih komen di Word seperti itu. Atau misalkan kuliah juga nggak harus tatap muka, kita juga bisa kuliah via yang seperti ini. Jadi ternyata dengan adanya COVID, ya mempercepat misalnya kayak gitu. Jadi kita dipaksa untuk mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus lari gitu. Misalnya yang tadinya kita lambat, mungkin masih masuk di 2 ke 3, atau masih di 3 mau ke 4, masih belum masuk ke 4. Tapi sekarang kita sudah masuk ke 4, bahkan sudah mau mendekati ke 5. Karena apa? Karena kita sudah didorong oleh yang namanya COVID ini. Jadi yang mungkin orang masih berpergian itu masih manual, masih nggak pernah buka laptop, istilahnya itu gap tech lah, gagal teknologi. Jadi sekarang kan orang-orang dituntut untuk menggunakan teknologi. Jadi kayak harus tahu gimana caranya pakai Zoom, gimana caranya pakai Moodle, atau misalkan gimana caranya nge-upload di YouTube, atau gimana caranya kita membuat video di YouTube, atau membuat video, atau membuat pepet yang menarik, atau membuat video yang menarik. Jadi kita itu dipaksa berlari. Tapi kita juga jadi lebih paham, jadi lebih tahap. Ternyata-ternyata mudah, seperti itu. Mungkin dari saya itu, Ibu Dr. Emma, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iksan. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya, dari Iksan Wasiriski, dari UTS, ingin bertanya tentang, kepada Prof. Bambang, bertanya tentang, tentang, kaitan gangguan kejiwaan, dan gangguan kognisi. Apakah ada perbedaan? Semisal, yang Saudara Iksan tanyakan adalah, apakah mungkin, ketika kondisi kognisinya baik, sedangkan gangguan kejiwaan ada, atau sebaliknya, apakah hal itu memungkinkan? Baik. Seperti itu, Prof. pertanyaan dari Saudara Iksan, mohon tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih. Ini masuk ranahnya orang-orang psikolog ya, kalau ada gangguan kejiwaannya. Cuma saya mungkin agaknya, saya harus coba jawab. Yang terakhir itu, terkait dengan ini. Mental sehat, maka kognisi baik. Ini penyataan itu, mungkin bisa diperdebatkan. Kondisi mental seseorang baik, belum tentu kondisi kognisinya baik. Karena ini, kognisi itu kan kaitan persepsi kita. Bagaimana ketika kita dihadapkan, pada suatu masalah. Kondisi saya sehat-sehat saja. Tetapi kan ada orang, katakanlah misalnya gini, katanya, jadi, tertekan atau tidak tertekan, itu pasti akan berbeda-beda. Jadi, belum tentu ketika mentalnya sehat, maka kognisinya baik, belum tentu. Saya, mental saya baik, tetapi, pemahaman saya mengenai keruangan, atau perspektif itu agak lemah. Kan nanti ada orang itu, kata-kata kan, ini dia itu bisa ini, membayangkan sesuatu, atau imajinasinya itu tinggi. Ada yang imajinasi lemah. Maka, pernyataan mental sehat, belum tentu kognisinya baik. Karena kognisi itu kaitannya dengan persepsi, bagaimana kesiapan kita, untuk menghadapi suatu masalah, atau bagaimana kita ketika dihadapkan pada kondisi mesin, yang membutuhkan, istilahnya apa, keputusan kita secara cepat. Orang itu kan berbeda. Orang, sebenarnya mentalnya baik, tetapi ketika dihadapkan pada kondisi kitarnya, sehingga membuat dia tertekan, bisa jadi keputusan yang diambil, bisa salah juga. Terus yang, yang ini, bisa orang yang memiliki gangguan jiwa, tapi kognisinya baik. Ini agak, ini ya, biasanya kalau orang mudah mengalami gangguan jiwa, itu kan, ini ada sebuah kasus. Ada mahasiswa di perguruan, di perguruan, dia mengalami bipolar disorder. Kadang anaknya itu suatu saat, dia baik, suatu saat dia tiba-tiba emosinya gampang berubah. Nah, orang seperti ini, kognisinya kan bisa jelek juga. Karena apa? Dia nggak mau menimbulkan keributan di situ. Dia suatu saat, katakanlah waktu itu, bisa dikatakan, dia itu sebenarnya, ketika kondisinya baik, dia sama temannya itu baik sekali. Tetapi ketika kondisinya jelek, dia sama temannya itu kayak bermusuhan. Untuk intinya, saya pokoknya nggak mau bertemu dengan orang. Apakah dengan kondisi yang seperti itu, kemampuan kognisinya baik? Menurut saya, kemampuan kognisinya, ya nggak baik. Kenapa? Kemampuan kognisinya akan dipengaruhi, ini kondisi kejiwaannya. Jadi, bisa dikatakan, dia labil. Jadi, orang yang mengalami gangguan jiwa, maka juga bisa dikatakan terganggu juga. Itu. Mungkin Pak Iksan bisa menambahkan. Baik, Pak Iksan. Terima kasih, Prof. Silakan, Pak Iksan. Biar saya kasih contoh, ada materi sedemba. Oh, seks. Alhamdulillah. Atau saya tambahkan lagi, Bu Nurul. Terkait dengan gangguan kejiwaan. Bisa jadi, misalnya ada contoh sebuah kasus. Tiba-tiba dia berubah, kayak jadi orang baik. Tiba-tiba dia bisa berpigato, bisa menghipnotis orang, bisa memungkari orang. Tapi suatu saat, tiba-tiba dia tertawa sendiri. ini kalau saya mengikut dia, bisa-bisa saya jadi gila juga. Bisa seperti itu. Jadi, pernyataan bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan, kognisinya baik, menurut saya itu pernyataan yang tidak tepat. Ketika dia mengalami gangguan kejiwaan, kognisinya juga terdebat. Atau bisa jadi, bisa jadi, seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi suatu saat dia bisa jadi orang baik, dan suatu saat bisa jadi orang jahat. Dan bahkan di teori psikologinya sendiri kan, kepribadiannya mungkin bisa lebih dari dua. Itu, punur tambahannya. Baik, Prof. Terima kasih tambahan dan tangkapannya. Pak Iksan? Ya, sudah terlihat? Belum. Sedang proses, Pak. Belum. Sudah. Sudahkan, Pak Iksan. Jadi, tadi kan pertanyaan dari saudara saudara dan wasir kan terkait dengan hubungan antara kejiwaan ya, kejiwaan sama kemampuan kognitif. Jadi, tadi yang benar yang disampaikan oleh Bambang terkait dengan yang jiwanya sehat, belum tentu, dia kognitifnya baik. Tapi jiwanya tidak sehat, bisa juga sejadi kognitifnya buruk. Jadi kita lihat dari model, HIP model atau human information processing model dari weekend tahun 2004. Kan manusia itu kan kita ketika melihat ada suatu rangsangan atau misalkan ada suatu reseptor, itu kan sensory processing kita tuh melakukan seleksi. Nah di sini proses atensi itu, jadi atensi research itu atensi kita bekerja di sini melakukan seleksi, terus kita melakukan persepsi dan kita merespon seleksi tersebut berdasarkan memory kita, working memory kita atau cognition kita. Terus kita melakukan resource execution, terus kita melakukan feedback. Itu terus berhubungan sama sensory lagi. Nah ketika seseorang itu mengalami gangguan kejiwaan mungkin ya, dan itu dia akan terputus di sini, terputus di selection. Terputus di selection ini. Jadi ketika ada sensory processing, dia tuh nggak bisa mungkin atensi dia melihat ke situ, tapi dia nggak bisa fokus ke situ. Dan dia tidak bisa melakukan persepsi ya mungkin. Tidak bisa melakukan persepsi terkait dengan sensor tersebut. Jadi ada, apa namanya, ada attention research tersebut, terus ternyata tidak dapat dilakukan persepsi. Jadi ketika terputus seperti itu. Dan nggak semua orang itu, walaupun dia mentalnya sehat, nggak semua orang itu bisa fokus, bisa melakukan keseluruhan ini. Jadi ketika misalkan mungkin saya lagi lelah, misalkan saya lagi lelah, terus ketika ada perangkangan, kita nggak bisa fokus itu apaan, kita nggak bisa mikir itu apaan lewat. Kita nggak bisa mempersepsikan, terus mungkin memberi kita nggak jalan, respon kita lambat atau sebagaimana. Jadi itu berhubungan juga sama fisik kita. Jadi kita nggak, tidak juga berhubungan sama yang tadi di bilang kebombang. Benar, di bilang kebombang tersebut, walaupun kejiwaannya baik, tapi belum tentu atensinya baik. Jadi sebenarnya atensi, eh sorry, kognitifnya baik. Karena aspek kognitif itu juga dipengaruhi oleh kesehatan kita. Jadi fisik kita juga. Jadi fisik kita baik, atensi kita dipengaruhi oleh hal lain. Mungkin ada faktor eksternalkah, mungkin ada kebisingan kah, ada gangguan lainkah, seperti itu. Jadi banyak sebenarnya faktor yang mempengaruhi seperti itu. Kalau misalkan untuk kejiwaan yang buruk, pasti dia ketika kejiwaannya ada gangguan tadi yang seperti di bilang kebombang, dia akan mempersepsikan berbeda. Dia akan mempersepsikan berbeda. Bisa jadi ada faktor lain. Jadi mungkin karena ada gangguan kejiwaan tersebut, jadi dia mempersepsikan hal yang harusnya seperti ini, dipersepsikan lain oleh orang tersebut. Jadi yang tadi dibilang ke Prof. Mbak, bisa jadi ada dua kemungkinan. Jadi ketika dia lagi kondisi baik, dia mempersepsikan dengan kondisi baik. Ketika dia lagi kondisi buruk, dia mempersepsikannya dengan kondisi yang buruk. Jadi sebenarnya banyak faktor yang mengaruhi kemampuan itu. Sebenarnya aspek kognitif aja dipengaruhi oleh, misalkan kita dites kemampuan atensi, ada pendengaran, ada bunyi alarm, tapi ketika kita lagi ngobrol, terus kita nggak sadar, keasikan. Mungkin kalau orang yang suka, mungkin kalau yang kayak sekolah, misalkan, sekolah kan ada alarm nih, alarm masuk bel sekolah. Mungkin kalau misalkan keasikan gibah, keasikan ngomong, atensi kita tuh nggak bisa mendengar bahwa ada bunyi alarm. Jadi kita nggak bisa mendengar ada alarm, terus udah bel masuk, terus kita nggak sadar. Kita nggak mempersepsikannya. Jadi sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan kognitif setiap orang. Terima kasih Pak Iksan atas penjelasannya. Jadi menarik sekali ya kuliah umum dan diskusi kita pagi menjelang siang ini, berbagi ilmu, meskipun kondisinya kita WFA, terutama yang BUTS, tapi bisa menambah ilmu, terutama tentang ergonomi kognitif dan keperluannya ke depan, sekarang dan masa depan. Di mana pada intinya, mungkin tadi ada satu pesan yang perlu disampaikan ya, bahwa selama ada peran manusia dalam sebuah sistem, terutama sistem kerja di sini, berarti di situ keilmuan ergonomi terutama khususnya ergonomi kognitif sangat diperlukan. Jadi riset-riset yang berhubungan dengan ergonomi, ergonomi kognitif masih sangat memungkinkan untuk berkembang dan terus berkembang. Seperti itu, terima kasih Prof. Bambang dan Pak Iksan atas kesediaan waktunya berbagi kepada kami semua, mendengarkan dan merespon pertanyaan-pertanyaan dari peserta-peserta tadi. pastinya ini sesuatu pertemuan yang saya pribadi berharap bisa ada kelanjutannya, Prof. Semoga tidak kapok, tidak nyesel mengisi kuliah umum di UTS, Prof. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lain dan kesediaan dari Prof. Bambang nanti akan kita adakan event kolaborasi lagi, Prof. Baik, terima kasih atas kesediaan para pemateri dan atensi dari seluruh peserta. Dan di sini saya sebagai moderator undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Yuri, selaku MC. Baik, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Ibu Nurul Huda Nisi yang sudah bersedia menjadi moderator kali ini. Baik, selanjutnya sebelum ditutup acaranya akan ada pembacaan doa penutup kembali oleh Saudara Hafiz Abu Ridho. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih yang sudah dibeli kesempatannya. Alangkah baiknya sebelum kita akhiri acara kuliah tamu pada siang hari ini, barilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yu'afi humazidah. Ya Rabbana lakuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sultanik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadihil kulub. Fadis tamat ala mahabbatik wal takat ala ta'atik watawa hadas ala da'amatik wataha hadas ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitotaha wa addim muddaha wahdihah subulaha wamlah binurikal ladhi la yakhbuh wasra suduraha bifayidil imani bik wajamili tawakul alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala shahadati fi sabili innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir Allahumma amin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam amin ya Rabbana lamin sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Saudara Fikaburido yang sudah membacakan doa penutup selanjutnya ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami teknik industri UPS kepada pemateri sekaligus moderator kami ntar saya share screen ini ada sertifikat pemateri ya sudah apakah sudah kelihatan? sudah mbak ya sudah ya ini ada sertifikat untuk Bapak Bambang Soehardi yang sudah bersedia menjadi pemateri pada kuliah kamu kali ini selanjutnya ini ada sertifikat kedua untuk Bapak Iksan Adiyasa terima kasih Bapak sudah menjadi pemateri juga dan sebentar sebentar belum dibuka dan ini ada yang terakhir sertifikat untuk Ibu Nurul Huda Ningsi sebagai moderator kali ini terima kasih Ibu terima kasih Mbak selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta pada hadirin kali ini yang sudah bersedia untuk mengikuti dari awal acara sampai akhir acara semoga bisa bergabung kembali pada acara kuliah tamu teknik industri UTS berikutnya sebelumnya sebelum kita akhiri akan diadakan sesi foto bersama kepada para hadirin diharapkan untuk menyalakan kameranya yang belum diaktifkan silahkan diaktifkan kameranya siap ya hitungan ketiga satu dua tiga sekali lagi ya satu dua tiga terima kasih kepada semuanya akhir kata saya pamit undur diri juga sekian dari saya semoga kuliah tamu kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam menambah wawasan menambah pengetahuan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih prof dan semua peserta terima kasih bapak ibu yang hadir terima kasih prof yuk yuk sama-sama bu Nurul dulu S1 nya angkatan berapa bu saya 2007 prof 2007 selesai ingge 2001 lulus ya dulu muridnya pak momo juga oh sudah lama berarti sebelum saya masuk jauh sekali asli sana saya kediri iya Jawa Timur prof ya istri saya oh tetangga kota ini prof nanti mohon bimbingannya untuk bisa jadi seperti prof punya publikasi banyak jadi profesor filmnya luar biasa kalau berkenan nanti semoga betah di UTS beliunya nanti biar Anu jadi jembatan UTS UNS nanti beliunya insya Allah semoga berkenan prof nanti reset-reset bersama baik ya program kampus merdeka dengan salah satu PTS Universitas Sri Sakti kalau gak salah ada program kampus merdeka dengan salah satu PTS di NTB ya iya prof lagi ngajuin UNS sih prof lagi ngajuin sama UTS kerjasama sama lagi diurus sih kalau yang UNS sama UTS kemarin udah ngajuin lagi yang prof sama Adanu lagi dibuat si PKS-nya lagi itu untuk program kerjasama program Merdeka kampus Merdeka ini berarti kuliah apa itu ya petukaran belajar berarti ya kuliah di luar PT kegiatannya jadi pro kuliah di luar PT sering laboratorium terus dari UNS bisa pengabdian ke UTS seperti itu bisa ikut kegiatan banyak sebenarnya lagi disusun sih riset itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dikerjakan sekarang pandemi ini bagaimana merancang modul perkuliannya oh iya prof betul betul stress WFA juga bisa sebenarnya prof stress WFA terus pengaruh pengaruh lain pelajaran daring iya banyak banyak banget terus kalau misalkan mau kegiat kerjain apapun sepi misalkan yang terkait dengan transportasi sepi gak jadi banyak faktor lain yang pengaruhi karena ada covid ini apalagi Indonesia kan terkenal dengan ya di negeri kan banyak faktor-faktor yang bikin orang luar negeri penasaran penelitian penelitian terkena silahkan prof ini WNS ini kan insyaallah nanti tahun ini S3 TI ini kemarin kami dari depan profesor itu juga sudah membahas masalah S3 bayi riset lebih enak lagi asesial iya aduh pengen nih jadi pengen baik nanti kami sampaikan ke teman-teman dosen prof semoga bisa kerjasamanya lebih erat lagi antara UTS UNS amin amin sama kalau mau kerjasama riset ya kita siap siap prof termasuk ini ini menggencarkan publikasi bu oh ya dosen muda itu kan harus di harus di ada satu lagi ya meskipun gak sefokus tapi kan istilahnya apa kita belajar nulis jurnal jurnal teknologi and operation management dari universitas utara malaysia selamat Terima kasih.